Hai ini yang media kokofit ini media kokofit kemarin ya jangan lupa ya teman-teman kita cuci dulu atau kita rendam terlebih dahulu kokofitnya untuk menghilangkan zat taninnya untuk teman-teman yang belum nyimak video saya sebelumnya saya ulang lagi jadi kalau pakai kokofit media tanam itu harus dicuci dulu untuk menghilangkan zat taninnya nah ini sama ya teman-teman hasilnya ini kita coba buka ini masih sehat Hai nah kokofit ini nanti kalau ketika teman-teman dapat paketannya kondisi seperti ini ini sehat ya teman-teman enggak busuk ini tinggal tambahkan media saja nggak perlu dibongkar lagi jadi langsung tanam hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tepatnya tanggal 14 Hai jadi waktu kemarin saya hari minggu-minggu kemarin buat tutorial packing Miana berakar jadi hari ini totalnya adalah satu minggu di video-video saya sebelumnya sudah pernah packing yang tanpa akar kali ini saya tutorial yang berakar dan saya sudah pernah kirim-kirim yang berakar Alhamdulillah berhasil dan masih sehat dalam keadaan 4 hari nah kali ini saya mencoba full satu minggu atau kisaran 7 hari dari minggu ke minggu jadi ini tempatnya tanggal 14 ini packingnya tanggal 7 nah ini paketannya sesekali saya taruh di tempat panas karena kita juga nggak pernah tahu di ekspedisi itu kadang panas juga saya sesekali bawa dalam mobil dalam mobil dalam suhu yang panas jadi biar nanti imbang diantara nanti kalau misalkan teman-teman berpikiran wajar kalau disini hanya ditaruh aman nah ini sesekali saya bawa pergi dan ini juga sesekali saya taruh di tempat panas jadi untuk menyesuaikan keadaan ekspedisi di luar sana nah untuk itu kali ini saya akan buka paketannya kemarin di video sebelumnya ada empat cara atau empat tutorial packing miyana berakar nah ini kita buka dulu untuk lihat hasilnya nah nanti seperti apapun hasilnya atau se seperti apapun kondisinya tetap akan saya post di YouTube tetap akan saya jadikan konten jadi nanti untuk itu dibanding teman-teman semua dan itu dibanding untuk saya pribadi nah oke ini saya buka dulu ini yang ini dulu ini sama ini juga 7 Februari ini yang setekannya panjang jadi saya packing terpisah ini juga ya nah ini meskipun ini hanya sekedar uji coba tapi ini bener-bener layaknya mau packing jarak jauh ini saya pakai packingnya pakai kertas juga dan ini pakai media nah ini kita coba buka yang pakai media tanah atau media yang langsung dari media tanamnya di kepal-kepal seperti ini kita coba buka ya teman-teman ini alhamdulillah masih bagus seneng ya teman-teman ini yang media tanah biasa ini masih bagus ini daun yang tuanya ini daun tua wajar setek yang tanpa akar juga seperti ini mau nggak mau daun tuanya harus rontok tapi ini masih seger nah ini ya seperti ini ya teman-teman ini kita buka kita perhatikan apakah kondisinya busuk atau sehat ya teman-teman kita keluarkan dari plastiknya ini hasilnya seperti ini nah ini keadaan batang sehat bagus nah untuk yang media kepal media langsung dari media tanamnya Alhamdulillah ini berhasil dalam jangka waktu satu minggu nah ini kita next buka yang media selanjutnya ini yang media kokovit ini media kokovit kemarin ya jangan lupa ya teman-teman kita cuci dulu atau kita rendam terlebih dahulu kokovitnya untuk menghilangkan zat taninya untuk teman-teman yang belum nyimak video saya sebelumnya saya ulang lagi jadi kalau pakai kokovit jadi kalau pakai kokovit media tanam itu harus dicuci dulu untuk menghilangkan zat taninya nah ini sama ya teman-teman hasilnya ini kita coba buka ini masih sehat nah kokovit ini nanti kalau ketika teman-teman dapat paketannya kondisi seperti ini ini sehat ya teman-teman nggak busuk ini tinggal tambahkan media saja nggak perlu dibongkar lagi jadi langsung tanam ini ya teman-teman sehat Alhamdulillah ini sama juga satu minggu saya ada beberapa ini juga kokovit juga nah ini ya teman-teman nih masih bagus untuk pucuk-pucukannya atau tunas-tunas barunya nih masih bagus masih sehat nah Alhamdulillah ini yang media kokovit ini bagus nih tetap bagus ini ini jadi ini bisa dikatakan berhasil ya teman-teman nih pakai media kokovit nah sedikit informasi juga bahwa media tanah atau media kokovit ini lebih efektif yang media kokovit karena dia lebih steril dan tidak cukup berpengaruh juga sama kilogram atau berat paketan kalau pakai kokovit ini sedikit lebih ringan dibandingkan media tanah nah dan angka kerontokan juga lebih lebih sedikit dibandingkan dari yang media tanah sebelumnya tadi ini kita singkirkan dulu ini kita buka yang selanjutnya selamat menikmati ini yang pakai media tisu nah ini kita sama buka juga kita lihat keadaannya ini sedikit layu ya teman-teman nggak papa tapi masih sehat karena ini tisunya nggak terlalu basah nah Alhamdulillah nggak busuk ya teman-teman ini yang menggunakan tisu nah ini biar tidak busuk keadaan tetap steril di dalam paketan ini kemarin juga semuanya saya proses cuci bersih dulu ini seperti ini jadi untuk teman-teman yang dapat paketannya ya seperti ini ini bisa direndam terlebih dahulu atau bisa juga langsung ditanam jadi ini ya teman-teman untuk yang teknis packing berakar pakai tisu ini seperti ini nah ini cukup sehat cukup kering dan cukup bersih ya ini teman-teman ini bisa tinggal kita tanam nanti ini juga sama pakai yang tisu nah teman-teman ya dan yang keempat ini adalah pakai teknis pemakingan daun pisang seperti ini nah ini ya teman-teman seperti biasa bagus sehat hanya rontok daun-daun tuanya saja ini kita buka keadaan atau kondisi di dalamnya seperti apa nah ini fungsinya selain dari untuk menekankan agar keadaan tetap lembab ini juga untuk menghindari busuk ya teman-teman ini ini sebenarnya cara lama cara zaman dulu yang seperti ini ini bisa kita pakai teknis packing nah seperti ini masih sehat ya teman-teman ini bisa langsung ditanam nah alhamdulillah hirobil alamin teknis packing miyana berakar kita kali ini dinyatakan berhasil atau bagus dalam keadaan sehat ini selama satu minggu dari minggu ke minggu nah jadi untuk teman-teman di luar sana untuk yang mau beli untuk yang mau order miyana berakar jangan khawatir karena dinyatakan tetap sehat nah seperti ini ya teman-teman jadi keempat-empatnya itu bagus cara yang keempat itu bagus tinggal mau pilih nah kalau yang pakai tanah itu juga bagus hanya saja berat ya teman-teman ini berat kalau mau pakai tetap pakai tisu atau pakai kokofit biar lebih aman nih yang pakai kokofit tadi ya lebih bagus lebih sehat lebih segar nah kali ini videonya cukup sekian semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk yang para seller-seller yang masih pemula juga jangan takut untuk mencoba jangan putus asa ketika ada kegagalan nah karena kegagalan itu adalah pengalaman dan pelajaran yang paling berharga untuk teman-teman ya selamat mencoba semoga sukses selalu sehat berkah barokah salam sukses dari saya untuk teman-teman semua akhir kata wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh